Pegunungan yang luas ribuan mil jauhnya dari Gunung Naga, ada puncak gunung yang sunyi. Di dalam puncak gunung adalah Gua Setan, Jitiansing, Yunyao, dan yang lainnya pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Di dalam Gua Iblis, ada ruang rahasia yang gelap dan dingin. Blutmun Infanta dan Hyperius berdiri di dalam ruangan, menatap cermin di dinding. Itu adalah cermin berbentuk oval setinggi 2 meter yang terbuat dari kristal berwarna merah darah. Itu berisi formasi susunan ajaib dan kekuatan sihir. Ini adalah artefak yang kuat dari ras iblis. Seperti payung jaring asap imam besar, itu adalah artefak kelas asal surgawi. Sebuah gambar yang sedikit buram muncul di cermin, menunjukkan pemandangan platform pengamatan naga. Turnamen Gunung Naga telah berakhir, dan Blutmun Infanta serta Hyperius telah menontonnya selama lebih dari 2 jam. Keduanya menyaksikan seluruh turnamen besar Gunung Naga dan menyaksikan Jitian Sing mengalahkan Hang Chen dengan mata kepala sendiri. Keduanya terdiam, mata mereka berkedip dengan cahaya dingin yang pekat, menyebabkan suhu di dalam ruangan menjadi lebih dingin. Setelah sekian lama, Hyperius membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, Menurutku, turnamen Gunung Naga sebelumnya hanyalah pertarungan kecil antara Sekte Tianjian dan Sekte Pilar Langit. Kali ini, partisipasi Jitian Sing dalam kompetisi besar Gunung Naga memang membuatnya sangat menarik. Haha, untuk bisa melihat kekuatan dan kartu truf anak itu, layak bagiku untuk menggunakan lebih dari selusin batu roh untuk mengaktifkan cermin iblis. Blutmun Infanta berkata dengan suara yang dalam, Hyperius, kamu sudah menebak bahwa bakat anak itu luar biasa dan akan menjadi masalah besar bagi kami di masa depan. Itu sebabnya kamu sangat memperhatikannya, kan? Hyperius menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, benar. Ada yang aneh dengan anak itu. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar mencapai alam pemahaman mistik dan mengalahkan seorang ahli di tahap kelima alam pemahaman mistik. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Blutmun Infanta mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Saat itu, kamu mendeteksi aura Heavenly Star Bat di tubuhnya. Sekarang, tampaknya bakatnya yang luar biasa kemungkinan besar terkait dengan Heavenly Star Bat. Aku hanya benci bahwa aku tidak membunuhnya saat itu dan membiarkannya tumbuh ke level seperti itu. Jika dia diberikan beberapa tahun lagi, saya khawatir dia akan tumbuh ke titik di mana dia bisa berdiri bahu-membahu dengan saya. Hyperius mencibir dan berkata dengan dingin, Jadi apa? Kita hanya perlu terus mengawasinya, dan kita akan bisa mendapatkan petunjuk dan keberadaan Heavenly Star Bat darinya. Bagus juga. Blutmun Infanta menganggup dan berkata dengan nada yang menakjubkan, Demi Heavenly Star Bat dan kebangkitan ras kita, biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Hyperius terdiam. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berbicara tentang topik lain. Gunung Naga hanyalah tanah harta karun biasa. Bahkan aku tidak tertarik padanya. Di alam kuno bintang, ada banyak tempat dengan fena roh seperti ini. Sekarang, Sekte Tianjian dengan Sembrono menggali Longshan. Hampir kosong. Mengapa dua sekte terkuat di Star Ancient Realm bertarung begitu sengit memperebutkan fena spiritual yang akan ditinggalkan ini? Terutama Sekte Tianjian. Tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan kompetisi Longshan ini. Apakah gunung terbengkalai yang berlubang layak untuk pertarungan mereka yang tidak bermoral? Mendengar ini, Blutmun Infanta mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, dia bertanya ragu-ragu, Imam besar, apakah maksud Anda mungkin ada beberapa rahasia atau harta karun yang tersembunyi di Gunung Naga yang sangat enggan untuk dipisahkan oleh Sekte Tianjian? Itu benar. Saya memiliki kecurigaan ini. Wajah Hyperius serius, dan matanya bersinar terang. Namun, ini hanya tebakanku. Adapun alasan pastinya, kita masih perlu menyelidikinya sebelum kita bisa mengetahuinya. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Blutmun Infanta, Infanta, bawa beberapa orang ke Sekte Tianjian. Lebih baik jika kamu bisa menangkap seorang murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika saatnya tiba, aku akan menginterogasinya dan melihat apa yang coba dilakukan oleh Sekte Tianjian. Oke, aku akan segera pergi. Blutmun Infanta menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruang rahasia untuk menjalankan misinya. Setelah kembali ke Sekte Bantalan Langit, Chu Huaisan mengendarai burung rohnya dan mendarat di luar gerbang halaman Feng Yun. Dia melihat Jitian Xing sangat lemah dan menderita luka berat, jadi dia meminta Jitian Xing untuk kembali ke halaman Feng Yun untuk merawat lukanya terlebih dahulu. Jitian Xing, kembali ke halaman Feng Yun dan pulih. Kamu telah memberikan kontribusi besar untuk Sekte kali ini. Aku akan pergi ke pemimpin Sekte nanti dan meminta hadiah untukmu. Saya percaya bahwa pemimpin Sekte akan menghadiahi Anda secara pribadi setelah Anda selesai memulihkan diri. Jitian Xing tersenyum dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Penatua Chu. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chu Huaisan, dia kembali ke halaman Feng Yun. Setelah kembali ke kamarnya, dia dengan cepat mengeluarkan bubuk obat dan kain putih dari kantong brokat seratus harta untuk mengobati lukanya. Yang lain hanya tahu bahwa dia telah mengalahkan Hang Chen di depan umum dan menciptakan keajaiban, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia lakukan untuk menciptakan keajaiban ini. Untuk mengalahkan Hang Chen, dia telah melakukan yang terbaik dan menggunakan hampir semua kemampuan dan kartu trufnya. Sebelum kompetisi dimulai, dia sudah mengetahui latar belakang Hang Chen. Dia tahu bahwa kekuatan bela diri Hang Chen kuat, tetapi bakatnya dalam formasi sangat lambat, jadi dia menggunakan formasi pedang dalam kompetisi. Meski begitu, dia masih belum bisa mengalahkan Hang Chen dan bahkan dilukai oleh Hang Chen, meninggalkan beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan kartu trufnya, embryo pedang, untuk mengalahkan Hang Chen sepenuhnya. Hang Chen terluka parah dan tidak sadarkan diri. Luka-lukanya sangat menyedihkan. Namun, Ji Tian Xing juga tidak mudah. Setelah menggunakan embryo pedang, dia telah mengkonsumsi 80% dari asal sejatinya, dan kekuatannya sangat lemah. Bahkan embryo pedang menjadi redup dan kusam, tidak lagi menunjukkan ketajamannya. Vitalitasnya juga sangat rusak. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Dia telah memenangkan kembali gunung naga untuk sekte pilar langit, jadi dia pasti akan sangat diasuh oleh sekte tersebut. Memikirkan hal ini, wajah pucat Ji Tian Xing menunjukkan senyuman. Tidak ada kehormatan atau perlakuan yang bisa diperoleh tanpa menabur. Aku harus berjuang untuk itu sendiri. Hanya dengan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dan menunjukkan nilai saya kepada sekte, saya dapat dihargai oleh sekte tersebut. Untungnya, aku berhasil. Sekarang, dapat dianggap bahwa awan telah terbelah dan bulan telah melihat cahayanya. Saya akhirnya bisa berkultivasi dengan damai dan terus meningkatkan kekuatan saya. Menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah, Ji Tian Xing mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya, memulihkan kekuatan fisiknya yang lemah dan asal sejati. Tanpa sadar, satu hari berlalu. Saat fajar keesokan harinya, luka Ji Tian Xing tidak lagi serius, dan kulitnya juga kembali normal. Setelah ini, dia masih perlu bermeditasi dan memulihkan diri selama setengah bulan sebelum dia dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dan saat ini, berita kemenangan dalam kompetisi Gunung Naga telah tersebar di sekte pilar langit. Tidak hanya murid pelataran luar, tetapi bahkan murid pelataran dalam, banyak diaken, dan penatua mengetahui berita kemenangan kompetisi. Murid-murid Aula Awan Angin bahkan mempublikasikan proses kompetisi, menggambarkan pertarungan antara Ji Tian Xing dan Hang Chen sebagai pertarungan yang brilian, penuh pasang surut, dan sangat mencekam. Segera, pertempuran puncak Ji Tian Xing dan Hang Chen menyebar di sekte pilar langit, menyebabkan banyak murid terkejut dan berdiskusi. 202. Pagi-pagi sekali, Ji Tian Xing menyelesaikan kultifasinya. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan menemukan bahwa matahari belum terbit. Itu gerimis di luar jendela. Hujan rintik-rintik jatuh di dedaunan, membuat suara gemerisik. Ji Tian Xing berjalan ke jendela, membukanya, dan menghirup udara segar. Setelah memasuki sekte begitu lama, matahari bersinar terang hampir setiap hari. Jarang bertemu hujan, ini menarik. Dia berbisik, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok anggun di pintu masuk tempes kourtyar. Dia memegang payung kertas hijau muda, dan langkah kakinya ringan saat dia berjalan ke halaman. Sosok anggun mengenakan gaun hijau panjang itu jelas seorang gadis muda. Meskipun payung kertas menutupi wajah gadis itu, Ji Tian Xing merasa sosok anggunnya agak familiar. Dia hanya bisa mengangkat alisnya, dan berpikir, gadis muda yang memegang payung itu datang ke tempes kourtyar pagi-pagi sekali. Siapa dia? Pada saat ini, pintu kamar di seberang kamar Ji Tian Xing tiba-tiba terbuka. Lu Mingyang, mengenakan jubah hijau, berjalan keluar dengan wajah penuh keterkejutan dan kegembiraan. Dia dengan cepat berjalan menuju gadis muda yang memegang payung. Dia berjalan di depan gadis muda itu dan menghalangi jalannya. Dia berkata dengan hati penuh kegembiraan, Junior Suan-Suan, mengapa kamu datang ke tempes kourtyar? Di luar masih hujan. Jika kamu mencariku, kamu bisa mengirimiku pesan, dan aku akan datang menemuimu secara pribadi. Suasana hati Lu Mingyang terlalu terkejut. Begitu dia membuka mulutnya, serangkaian kata panjang keluar. Kelembutan dan pemujaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Gadis muda yang memegang payung adalah Suan-Suan. Dia sedikit mengangkat payung kertas dan melirik Lu Mingyang yang menghalangi di depannya. Maaf, aku tidak mencarimu. Silakan minggir. Ekspresi Suan-Suan tenang, dan nadanya acuh tak acuh. Dia kemudian berjalan mengitari Lu Mingyang dan berjalan menuju kamar Jitiansing. Lu Mingyang langsung tertegun, dan ekspresi terkejut di wajahnya langsung membeku. Dia berdiri di sana dengan canggung di tengah gerimis. Melihat punggung Suan-Suan, hatinya penuh kekecewaan. Ketika dia melihat Suan-Suan berjalan menuju kamar Jitiansing, wajahnya langsung berubah suram dan matanya berkilat penuh kebencian. Suan-Suan dengan gesit berjalan di bawah atap dan menyingkirkan payung kertas. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Jitiansing berdiri di dekat jendela, menatapnya sambil tersenyum. Suan-Suan terkejut sesaat sebelum senyum lembut muncul di wajahnya yang cantik. Suaranya lembut saat dia berkata, Jitiansing, kamu sudah bangun. Sepertinya aku datang pada waktu yang tepat. Jitiansing tentu saja mengerti bahwa Suan-Suan sedang mencarinya, dia dengan cepat membuka pintu dan menyambut Suan-Suan ke dalam ruangan. Setelah Suan-Suan duduk, dia melirik luming yang di halaman dan menutup jendela. Junior Sister Suan-Suan, hari ini hujan. Mengapa Anda secara pribadi datang ke Tempes Kourtiart untuk menemukan saya? Suan-Suan menganggup dan mengungkapkan senyum yang sangat indah. Tadi malam, saya mendengar kakek berbicara tentang turnamen Gunung Naga. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa Anda mengambil kembali Gunung Naga untuk sekte kami dan bahkan terluka. Tadi malam, aku ingin datang dan menemuimu, tapi sudah terlambat. Kurasa kamu pasti sedang memulihkan diri, jadi aku tidak mengganggumu. Hari ini, saya datang tidak hanya untuk memberi selamat atas kemenangan Anda, tetapi juga untuk membawakan Anda beberapa pil penyembuh. Anda pasti membutuhkannya. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan botol giok putih kecil dari cincinnya dan meletakkannya di depan Jitiansing. Ini dua pil Taiking. Efek penyembuhannya sebanding dengan pil embun giok. Saya pribadi memurnikannya. Jitiansing tahu bahwa kakek Suan-Suan adalah tetua agung. Kemarin, dia secara pribadi mengawasi turnamen di Dragon Viewing Platform. Dia awalnya ingin menolak, tetapi dia tidak bisa menahan desakan Suan-Suan. Dia juga tidak tahan untuk menolak niat baik Suan-Suan, jadi dia menerima botol itu. Kebetulan dia telah menggunakan semua sumber daya kultifasinya, jadi dia bahkan tidak memiliki satu pun pil penyembuhan. Suan-Suan mengirim dua pil pagi-pagi sekali, yang memenuhi kebutuhan mendesaknya. Saudari Suan-Suan, terima kasih. Jitiansing dengan tulus berterima kasih padanya. Suan-Suan tersenyum dan mengangguk. Dia mengobrol dengannya sebentar, menyuruhnya untuk fokus pada pemulihan. Setelah seperempat jam, Suan-Suan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika Jitiansing mengirimnya keluar ruangan, dia melihat Luming yang masih berdiri di halaman. Meskipun seluruh tubuh Luming yang basah oleh hujan, dia tidak merasakannya sama sekali. Dia masih menatapnya dengan dingin. Jitiansing terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melambaikan tangan pada Suan-Suan dan menyaksikan Suan-Suan meninggalkan halaman badai. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, saat dia hendak meminum pil taiking untuk menyembuhkan lukanya, terdengar ketukan di pintu. Kaka Tiansing, apakah kamu di sana? Mengikuti ketukan di pintu, suara Jike yang dipenuhi kekhawatiran memasuki ruangan. Jitiansing buru-buru menyingkirkan pil taiking dan membuka pintu. Dia melihat Jike berdiri di luar pintu. Dia masih mengenakan gaun hijau panjang, tapi itu diubah menjadi gaya khusus murid balai pengobatan spiritual. Apalagi dia tidak membawa payung kertas, jadi rambut dan bajunya basah kuyuk. Gaun tipis itu menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun dan bergerak. Dia samar-samar bisa melihat area besar kulit putih dan lembut. Jitiansing buru-buru menariknya ke dalam ruangan dan berkata dengan nada yang agak mencela, Keke, kamu gadis bodoh. Aula pengobatan spiritual berjarak lebih dari 10 mil dari aula pengobatan spiritual. Mengapa kamu tidak membawa payung kertas? Meski mengatakan itu, dia sudah menemukan sapu tangan bersih dan membantu Jike menyeka hujan dari tubuh dan wajahnya. Jike sama sekali tidak peduli dengan hujan. Dia bahkan menyukai tindakan protektif Jitiansing membantunya menyeka wajahnya. Wajahnya yang menawan mengungkapkan senyuman dan dia buru-buru menjelaskan, Kakak Tiansing, saya sedang terburu-buru untuk mengantarkan obatnya kepada Anda. Oleh karena itu, saya lupa membawa payung saat keluar. Jitiansing tidak terkejut dengan kepribadian Jike yang terkadang kacau. Setelah membantu Jike menyeka hujan, dia duduk bersamanya untuk berbicara. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Jike mengeluarkan tiga botol batu giok dari lengan bajunya dan meletakkannya di depan Jitiansing. Dia memperkenalkan mereka kepada Jitiansing seolah-olah dia sangat akrab dengan mereka. Kakak Tiansing, ini adalah pil yang diminta penatua obat spiritual untuk saya berikan kepada Anda. Pil ini adalah pil naga misterius. Mereka secara khusus digunakan untuk mengobati luka pedang. Ada total tiga pil. Minum satu setiap dua hari. Ini adalah pil darah ekstrim. Digunakan untuk mengobati luka dalam. Ada total enam pil. Minum satu setiap malam. Ini adalah pil pemulihan. Ada total dua belas pil. Mereka dapat membantu Anda dengan cepat memulihkan esensi sejati Anda. Mendengar Jike dengan terampil memperkenalkan tiga pil, Jitiansing mengungkapkan senyum puas. Sepertinya Jike baru menjadi murid balai pengobatan spiritual selama beberapa hari, tapi dia sudah belajar banyak. Jitiansing menerima pil itu sambil tersenyum dan mengingat nasihat Jike. Mereka berdua mengobrol sebentar. Jitiansing akhirnya merasa lega ketika dia mengetahui bahwa Jike dirawat dengan baik di aulah pengobatan spiritual dan semuanya berjalan lancar. Setelah seperempat jam, Jike mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika Jitiansing mengirim Jike keluar, dia melihat Luming yang masih berdiri di halaman di tengah hujan dengan tatapan bingung. Tidak lama setelah dia kembali ke kamarnya, terdengar ketukan di pintu. Mendengar ketukan itu, Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berbisik, apa yang terjadi hari ini? Ini jelas hujan. Mengapa mereka mencari saya satu demi satu? Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih berdiri di depan pintu. 203. Tanpa diragukan lagi, wanita cantik dengan gaun putih panjang ini adalah Yun Yao. Meskipun dia tidak membawa payung kertas dan sepertinya datang ke storm courtyard di tengah hujan, tidak ada bekas hujan di wajahnya. Namun, tidak ada sedikitpun jejak hujan di tubuhnya. Temperamennya sedingin dan dunia lain seperti sebelumnya, seperti peri yang tidak memakan makanan manusia. Karena dia adalah peri dari surga ke-9, bagaimana pakaiannya bisa basah kuyup oleh hujan? Kakak senior sulung, mengapa kamu ada di sini? Jitiansing menyapa Yun Yao dengan senyuman dan menyambut Yun Yao ke dalam ruangan. Aku di sini untuk menemuimu. Yun Yao sedikit menganggup dan melangkah ke dalam ruangan. Setelah duduk, dia memandang Jitiansing dengan prihatin dan bertanya, bagaimana lukamu? Jitiansing melambaikan tangannya dan menjelaskan, itu hanya luka ringan. Saya akan pulih setelah dua hari istirahat. Yun Yao menganggup dan mengeluarkan dua benda dari cincinnya, meletakkannya di depan Jitiansing. Kedua benda ini adalah cincin hitam dan botol batu giyok putih kecil. Yun Yao menjelaskan kepadanya, pemimpin sekte sudah tahu tentang turnamen longshan dan sangat puas dengan penampilanmu. Pemimpin sekte memintaku untuk membawakan dua benda ini untukmu. Ambillah. Jitiansing melihat cincin hitam dan botol giyok putih kecil dan bertanya dengan ragu, pasti ada pil di dalam botol. Aku tahu itu. Tapi, kakak tertua, harta karun macam apa cincin ini? Yun Yao menjelaskan kepadanya, ini adalah harta karun kelas atas, cincin luar angkasa. Ada ruang kecil di ring yang bisa menyimpan kebutuhan sehari-hari. Jitiansing mengerti begitu dia mendengar ini. Efek dari benda ini pada dasarnya sama dengan hundred treasure spatch miliknya. Dia sudah memiliki kantong seratus harta karun dan tidak membutuhkan cincin luar angkasa. Namun, Yun Yao membujuknya, junior brother Tiansing, meskipun spatch ring ini sangat indah, itu bukan harta yang sangat langka. Tetua, diakon, dan murid elit semuanya memilikinya. Selain itu, pemimpin sekte secara khusus meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Anda harus menerimanya. Jitiansing menganggup dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Terima kasih, kakak senior. Yun Yao memperingatkan lagi, ada dua deupils di dalam botol batu giyok itu. Mereka dapat membantumu memulihkan lukamu dengan cepat dan true essence. Kamu seharusnya bisa menggunakannya. Kompetisi baru saja berakhir, dan sekte Tianjian sedang dalam proses menyerahkan beberapa hal kepada sekte Tianjian. Anda harus fokus pada pemulihan untuk beberapa hari ke depan. Jitiansing menerima cincin interspatial dan botol giyok putih sebelum mengobrol dengannya sebentar. Setelah beberapa saat, Yun Yao bangkit dan pergi. Ketika Jitiansing menyuruhnya pergi, Lu Mingyang akhirnya tidak terus berdiri di halaman di tengah hujan. Selama beberapa jam berikutnya, Jitiansing ingin meminum pil obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Sesekali, seseorang akan mengetuk pintu dan mengunjungi dengan membawa hadiah. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dari Storm Hall. Semua orang sangat mengagumi Jitiansing. Mereka datang untuk memeriksa lukanya dan memberinya beberapa pil obat dan hadiah, mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Jitiansing sekarang adalah sosok berpengaruh di sekte luar. Dia adalah pahlawan dari sekte Pilar Langit, dan masa depannya tidak terbatas. Apa yang tidak diharapkan Jitiansing adalah bahwa setelah dia mengirim enam atau tujuh murid, Yi Mo dan si Jing Cheng juga datang mengetuk pintu dengan membawa hadiah. Begitu dia membuka pintu, dia melihat si Jing Cheng dan Yi Mo berdiri di luar, menatapnya sambil tersenyum. Senior Marsial Brother Ji, kami datang untuk menemuimu. Senior Marsial Brother Ji, kami mengambil kebebasan untuk mengganggumu. Tolong jangan tersinggung. Melihat wajah mereka yang tersenyum, Jitiansing tidak bisa memperlakukan mereka dengan dingin, jadi dia membawa mereka ke kamar. Setelah memasuki ruangan, keduanya bahkan tidak duduk sebelum mereka secara bersamaan menangkupkan tangan dan membungkuk pada Jitiansing. Mereka berkata dengan nada tulus, Senior Marsial Brother Ji, kami datang ke sini hari ini terutama untuk melihat bagaimana luka Anda. Selain itu, kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada kalian atas kesalahan yang kami buat di masa lalu. Ketika kami pertama kali memasuki Storm Hall, kami tidak akrab satu sama lain, jadi ada banyak kesalahpahaman dan pertengkaran yang tidak menyenangkan. Saat itu, kami berpandangan pendek dan berulang kali mengkritik Senior Marsial Brother Ji. Sekarang, setiap kali kami mengingat kata-kata itu, kami merasa malu dan gelisah. Ekspresi keduanya sepertinya tidak palsu sama sekali. Permintaan maaf tulus mereka mengejutkan Jitiansing. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, kita semua murid dari sekte yang sama, dan kita semua jenius dari negara kita masing-masing. Itu normal bagi kita untuk menjadi sombong dan sombong. Imo dan si Jing Cheng berulang kali menganggup dan berkata, itu benar. Di masa lalu, kami semua adalah jenius muda yang terkenal di negara kami masing-masing. Kami menganggap semua orang di bawah perhatian kami dan terbiasa menjadi sombong. Sekarang setelah kami memasuki sekte, kami telah melihat dunia seni bela diri yang sebenarnya. Wawasan kami telah diperluas, dan kami menyadari bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Kami menyadari betapa menggelikannya ke sombongan itu. Senior Marsial Broterji, tolong jangan mengambil hati kata-kata arogan kami sebelumnya. Tolong jangan turunkan dirimu ke level kami. Jitiansing tahu bahwa setelah apa yang terjadi di turnamen Gunung Naga, mereka berdua benar-benar mengaguminya. Namun, alasan yang lebih penting adalah bahwa keduanya tahu bahwa dia pasti akan bangkit di masa depan dan menjadi murid yang akan difokuskan oleh sekte untuk berkultivasi. Dalam keadaan ini, keduanya pasti khawatir dia akan membalas atau menekan mereka sesudahnya. Karena itu, keduanya buru-buru datang untuk meminta maaf, berharap bisa mengubur kapak dan berdamai. Memikirkan hal ini, Jitiansing tidak bisa menahan senyum tipis. Dia agak tergerak di dalam hatinya. Lagi pula, kita lahir di dunia seni bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yang kuat seperti naga, dan yang lemah seperti semut. Tidak peduli apakah itu mengubah kemudi mengikuti angin atau mencari keuntungan dan menghindari kerugian, semua orang akan membenci yang lemah dan menghormati yang kuat. Haha, sifat manusia yang realistis. Jitiansing bukanlah orang yang berpikiran sempit. Tentu saja, dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal sepele itu. Imo dan si Jingcheng tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya. Itu hanya perselisihan verbal. Karena mereka berdua datang ke pintunya untuk meminta maaf, dan sikap mereka sangat tulus. Dia hanya menertawakannya dan membuang semua dendam lama ke belakang pikirannya. Junior Martial Brothers, jangan khawatir tentang apapun. Di masa depan, kita akan tetap menjadi saudara di sekte yang sama. Kita masih harus menjaga satu sama lain di saat bahaya. Adapun hal-hal sepele sebelumnya, aku tidak akan mengingatnya. Mendengar kata-kata Jitiansing, si Jingcheng dan Imo sama-sama tersenyum. Mereka akhirnya lega. Keduanya mengobrol sebentar dengan Jitiansing. Mereka masing-masing memberinya beberapa buah dan ramuan spiritual sebelum pergi. Jitiansing menyuruh keduanya pergi dan duduk di kamar sebentar. Pada siang hari, ketika tidak ada yang datang berkunjung, dia memasuki ruang rahasia. Dia pertama kali mengeluarkan Space Ring yang diberikan Yun Yao padanya. Setelah memainkannya sebentar, dia menemukan cara menggunakan cincin itu. Ruang di Space Ring ini sama dengan ruang di Hundred Treasures Brocade Patch. Mereka berdua sebesar kamar. Sebaliknya, Space Ring lebih nyaman untuk dibawa-bawa daripada kantong brokat seratus harta karun. Oleh karena itu, Jitiansing menggunakan jiwanya untuk menyempurnakan Space Ring. Kemudian, dia meletakkan cincin itu di tangannya. Dia menyimpan ramuan dan hadiah yang diberikan semua orang padanya di Space Ring. Nyaman baginya untuk menggunakannya kapan saja. Sedangkan untuk rubah es kecil dan naga hitam kecil, mereka masih berada di kantong brokat seratus harta karun. Nantinya, kantong itu hanya akan menjadi sarang mereka. 204. Setelah mengorbankan cincin spasial, Jitiansing duduk di Spirit Gathering Array dan mulai menyembuhkan lukanya. Di pagi hari, semua orang memberinya pil obat yang tak terhitung jumlahnya, cukup baginya untuk mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya selama sebulan. Dan di antara pil obat yang diberikan semua orang, Jade Deu Pil dan Extreme Clear Pil jelas merupakan kelas tertinggi dan memiliki efek terbaik. Jitiansing mengambil dua Extreme Clear Pils yang diberikan suan-suan kepadanya dan mulai menyempurnakan kekuatan obat untuk menyembuhkan lukanya. Cahaya di ruang rahasia redup dan dia tidak bisa melihat perubahan langit di luar. Waktu juga terasa berlalu lebih cepat. Di bawah katalisis esensi sejatinya, Extreme Clear Pil berubah menjadi kekuatan obat yang lembut dan agung, seperti sungai yang mengalir dengan tenang, mengalir tanpa henti ke meridian dan anggota tubuhnya. Saat dia memurnikan dan menyerap kekuatan obat, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pencapaian suan-suan dalam alkimia harus luar biasa untuk dapat menyempurnakan pil bening ekstrim yang begitu kuat. Dalam hal efek penyembuhan pil obat, Extreme Clear Pil tidak kalah dengan jade deopil yang disempurnakan oleh Spirit Medicine Hall. Waktu berlalu dengan cepat dan luka Jitiansing juga pulih dengan cepat. Esensi sejatinya juga pulih dengan cepat. Embryo pedang redup di tubuhnya juga menjadi semakin terang, memulihkan kekuatannya. Tiga hari kemudian, dia memurnikan kekuatan obat dari dua Extreme Clear Pils. Luka-lukanya pada dasarnya sembuh dan kekuatannya juga pulih sebesar 50%. Selanjutnya, Jitiansing mengambil dua pil embun diok lagi dan terus berkultivasi. Tiga hari lagi berlalu dan kekuatannya akhirnya pulih ke puncaknya. Namun, kekuatan obat dari jade deopil masih tetap ada dan masih megah dan melonjak. Jitiansing terus berkultivasi, menggunakan kekuatan obat dari jade deopil untuk mencoba menyempurnakan titik bukaan pertama dari meridian utama pertama. Tingkat keempat dari jalan pedang mengharuskan dia untuk menyempurnakan 72 titik bukaan dari sembilan meridian utama. Setelah delapan titik bukaan dari setiap meridian utama benar-benar disempurnakan, kekuatannya akan meningkat satu tingkat. Temper acu poin sejauh lebih sulit daripada temper meridian. Itu membutuhkan daya tahan dan kemauan yang lebih besar, serta kontrol esensi sejati yang lebih cermat. Jitiansing berkultivasi dengan tidak tergesa-gesa dan mencoba sedikit demi sedikit, terus mengeksplorasi dan mengumpulkan pengalaman. Dengan bantuan kekuatan obat jade deupil, dia masih menghabiskan satu hari sebelum dia selesai menyempurnakan acu poin pertama. Namun, setelah acu poin pertama berhasil disempurnakan, peningkatan kekuatannya dapat diabaikan. Namun, dia berhasil mengambil langkah pertama dan mengumpulkan beberapa pengalaman dalam menyempurnakan titik akupuntur. Dia senang dan bersyukur. Fiu! Jitiansing mengakhiri kultivasinya, menghembuskan seteguk udara keruh, dan membuka matanya. Awalnya, saya perlu memulihkan diri selama setengah bulan untuk pulih. Namun, dengan pil yang diberikan suan-suan dan kakak tertua kepada saya, saya hanya perlu tujuh hari untuk pulih. Dia tersenyum, bangkit, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat matahari bersinar terang di luar jendela. Saat itu pagi. Sejak aku pergi misi dengan kakak tertua, aku belum pernah ke Great Ann Palace selama berhari-hari. Aku ingin tahu apakah lelaki tua bau itu akan menyalahkanku. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing meninggalkan Tempes Kourtyard dan bergegas menuju Great Peace Palace. 15 menit kemudian, dia sampai di gerbang Great Peace Palace. Dia menyapa pelayan pedang yang menjaga gerbang dan memasuki istana perdamaian besar, langsung menuju ke halaman ketiga. Ketika dia memasuki halaman ketiga, dia melihat siang uji membawa botol air giyok putih, menyirami tanaman obat di pembibitan. Tumbuhan obat itu telah tumbuh setinggi satu kaki, daunnya segar dan hijau, memancarkan vitalitas dan aroma yang kaya. Siang uji menyiram saat dia bersenandung sedikit, sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Ji Tianxing berjalan ke sisinya, menangkupkan tangannya dan membungkuh, senior, junior datang menemuimu. Siang uji bahkan tidak menoles saat dia terus menyiram, melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu belum datang selama hampir sebulan, kupikir kamu tidak akan datang. Mengapa kamu berpikir untuk datang menemui lelaki tua ini hari ini? Ji Tianxing tersenyum dan menjelaskan, senior, dalam periode waktu ini, junior memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak hanya harus membantu kakak tertua dengan misinya, saya juga harus mempersiapkan turnamen Gunung Naga. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Siang uji melambaikan tangannya dan memotongnya, baiklah, baiklah, apa yang harus dijelaskan? Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu apa yang telah kamu lakukan selama ini? Nada bicara Siang uji sedikit tidak sabar. Sepertinya dia tahu gerakan Ji Tianxing seperti punggung tangannya. Ji Tianxing memahami temperamennya, jadi dia tidak merasa canggung sama sekali. Dia hanya tersenyum dalam diam. Pada saat ini, Siang uji mendecahkan bibirnya, memperlihatkan senyuman puas yang langka. Kamu melakukannya dengan baik di turnamen Gunung Naga, kamu telah membuat sekte bantalan langit kami bangga. Siang uji tidak memuji orang dengan mudah. Ji Tianxing sudah lama mengenalnya, tetapi dia belum pernah dipuji berkali-kali. Baginya untuk mengatakan ini, jelas bahwa dia sangat puas dan bersyukur. Ji Tianxing tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sederhana, lalu pergi mencari sapu dan keranjang bambu untuk membersihkan halaman. Siang uji menoleh untuk menatapnya, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu kecanduan menyapu? Letakkan barang-barang itu, Anda tidak perlu menyapu hari ini. Ayo, gunakan seni pedang bintang terbang. Orang tua ini ingin melihat bagaimana keadaanmu. Dengan itu, dia menyingkirkan botol airnya dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan membara. Ji Tianxing melakukan apa yang diperintahkan. Dia buru-buru berjalan ke tengah halaman dan menggunakan Tau Sun Feather Blade. Dia melepaskan sembilan lampu pedang emas sepanjang satu meter dan menusuk lebih dari seribu kali dalam lima napas waktu, menyebabkan halaman berkedip dengan lampu pedang dan pedang ki. Setelah siang uji selesai menonton, dia menunjukkan senyum mengejek. Kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Apa yang diajarkan lelaki tua ini kepadamu adalah menggunakan tiga lampu pedang untuk menusuk lebih dari seribu kali dalam lima napas waktu, tetapi kamu menggunakan sembilan lampu pedang. Ji Tianxing tersenyum dan menjelaskan, kekuatan junior ini rendah, jadi tentu saja aku tidak sekuat senior. Tentu saja, junior ini bekerja keras untuk menjadi sepertimu suatu hari nanti, menggunakan tiga lampu pedang untuk menusuk lebih dari seribu kali dalam lima napas waktu. Siang uji menganggup dan berkata, baiklah, gunakan langkah kedua. Ji Tianxing melepaskan dua lampu pedang lagi dan menebas tanah sepuluh meter jauhnya. Lampu pedang dan angin berkumpul menjadi petir emas dan menghantam tanah batu biru dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah dan memercikkan batu yang tak terhitung jumlahnya. Siang uji segera mengerutkan kening dan memarahi, kamu bocah. Apakah Anda ingin menghancurkan halaman orang tua ini? Nanti, kamu akan membersihkan halaman untuk orang tua ini dan mengisi lubangnya. Ji Tianxing telah mengharapkan ini, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Senior, bagaimana latihanku untuk dua jurus ini? Siang uji membelai janggut putihnya dan mengangguk. Hem, lumayan, nyaris tidak memenuhi syarat. Hari ini, lelaki tua ini akan mengajarimu jurus ketiga seni pedang bintang terbang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dengan itu, dia berjalan ke tengah halaman dan melambaikan tangannya untuk membuat gerakan khusus. Dia menggambar jalan misterius dan mengaktifkan vital core-nya. Saat berikutnya, dia menyatukan kedua telapak tangannya di depannya dan mendorong ke depan. Flash naga merah. Sinar pedang sepanjang 2 meter yang semerah api keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke depan dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Ketika cahaya pedang api merah menusuk ke depan, itu menciptakan gelombang api yang melonjak seperti naga api yang hidup. Kekuatan cahaya pedang sangat menakutkan. Seluruh halaman dipenuhi dengan pedangki dan retakan muncul di tanah. Udara menjadi sangat panas seolah-olah telah dinyalakan. Ledakan Dengan kilatan naga api merah, cahaya pedang melesat sejauh 50 meter, melintasi dinding halaman dan menabrak pohon yang mengjulang tinggi di luar halaman. Pohon itu berumur ratusan tahun dan batangnya setebal tangki air. Cabang dan daunnya yang rimbun menutupi area seluas 30 meter, hampir menutupi seluruh halaman. Namun, api Crimson Dragon langsung mematahkan pohon menjadi dua. Daun dan dahan yang lebat juga ditutupi oleh api yang mengerikan dan langsung terbakar menjadi abu. 205 Jitiansing menatap kosong ke pohon yang mengjulang tinggi di luar halaman, hatinya dipenuhi keterkejutan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia akan sulit percaya bahwa pohon kuno yang mengjulang setinggi tangki air dapat dihancurkan berkeping-keping dan dibakar menjadi arang dari jarak puluhan meter. Kekuatan destruktif macam apa ini? Apakah ini masih dianggap sebagai seni pedang? Siang Uji dengan santai mengeksekusi Red Dragon Flash dan berbalik untuk melihatnya. Dia berkata dengan tenang, Nak, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Jitiansing menganggup dan berkata, Saya telah melihatnya dengan jelas, tetapi saya ingin meminta senior untuk menjelaskan rute sirkulasi dan metode pengerahan tenaga dari teknik pedang ini. Di permukaan, kekuatan Scarlet Dragon Flash memang mengerikan. Namun, metode dan rute untuk menggunakan langkah ini sangatlah rumit. Siang Uji menjelaskannya kepada Jitiansing secara mendetail, dan Jitiansing dapat memahami intinya. Dia mengerti inti dari teknik pedang ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata kepada Siang Uji, Senior, ketika kamu mengajariku seni pedang ini, kamu menggunakan energi vital elemen kayu hijau. Mengapa kamu baru saja bisa menggunakan energi vital elemen api? Anda bodoh. Siang Uji menatapnya dan berkata, ketika seorang seniman bela diri mencapai alam asal langit, dia dapat mengumpulkan kekuatan lima elemen dan menggunakan energi vital lima elemen sesuka hati. Para ahli dari alam ini dapat terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Mereka juga dapat menginjak air dan menginjak api, bergerak tanpa hambatan antara langit dan bumi. Saat aku mengeksekusi Red Dragon Flash barusan, aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Jika aku menggunakan semua kekuatanku untuk mengeksekusi Red Dragon Flash, Red Dragon Flash akan sepanjang 100 meter dan bisa menghancurkan gunung kecil. Ji Tian Xing tidak tahu banyak tentang alam asal langit. Lagi pula, alam ini terlalu dalam. Itu hanya legenda baginya. Mendengar penjelasan Siang Uji, dia tidak hanya kaget, tapi juga menantikannya. Tentu saja, dia akhirnya mengerti kekuatan Siang Uji. Dia adalah seniman bela diri rilem asal langit yang legendaris. Dia tampak bingung dan bertanya lagi, Senior, kamu sudah mengendalikan kekuatan 5 elemen dan bisa mengendalikan energi vital elemen api. Tentu saja kamu bisa mengeksekusi Red Dragon Flash. Tapi saya hanya berada di alam etiril dan energi vital kelahiran saya berasal dari unsur logam. Bagaimana saya bisa melatih Red Dragon Flash? Pertanyaan ini membuat Siang Uji mengernyit. Dia ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia menjelaskan, ini masalah. Saya ceroboh. Dua gerakan pertama seni pedang bintang terbang yang aku buat hanya dapat digunakan oleh seniman bela diri dari alam inti asal. Flash naga merah ini hanya dapat digunakan oleh seniman bela diri dari alam asal langit. Tapi karena kamu memahami esensi Red Dragon Flash, kamu bisa berlatih seni pedang ini. Bahkan jika Anda tidak memiliki energi vital elemen api, Anda dapat menggantinya dengan energi vital elemen logam. Seni pedang adalah seni pedang. Seni pedang adalah seni pedang adalah seni pedang adalah seni pedang. Kamu harus melatihnya terlebih dahulu. Begitu kamu mencapai tahap asal langit, kamu akan dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Mendengar kata-kata Siang Uji, Ji Tian Xing mengerti apa yang sedang terjadi dan buru-buru menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya, dia berlatih-berlatih Flash Shot. Pertama kali dia menggunakan Red Dragon Flash, dia berhasil menyalurkan energi vitalnya dan melepaskan pancaran pedang emas sepanjang 2 meter. Pancaran pedang emas memancarkan garis samar naga ilahi. Meskipun itu tidak semegah kilat naga merah Siang Uji, itu masih mendominasi. Ledakan Di tengah suara teredam, cahaya pedang berbentuk naga emas terbang sejauh 20 meter dan menghantam dinding batu biru halaman. Tembok itu segera runtuh, dan beberapa retakan muncul di atasnya. Siang Uji merasa sedikit sakit hati, tapi dia tetap senang. Dia tersenyum puas. Haha, kamu lumayan. Kamu berhasil menggunakan Red Dragon Flash pada percobaan pertamamu. Namun, lelaki tua ini menggunakan Scarlet Dragon Flash, sedangkan milikmu hanya bisa disebut Golden Snake Flash. Nak, kamu masih harus bekerja keras dan rajin berlatih. Ji Tian Xing secara alami mengerti bahwa ini adalah pertama kalinya dia berlatih Flash naga merah, namun dia mampu mencapai efek seperti itu. Betapa menakjubkannya itu. Siang Uji mengejeknya karena dia takut dia akan menjadi sombong. Dia berlatih beberapa kali lagi dan mendengarkan bimbingan Siang Uji. Pemahamannya tentang, Red Dragon Flash, semakin dalam, dan dia berada di awal. Tanpa sadar hari sudah sore. Siang Uji akan tidur siang lagi. Ji Tian Xing mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke Towering Sky Peak, dia pergi ke halaman tugas sekte luar. Dia menjelaskan situasinya kepada diakon Cores Yard dan meminta Cores Yard untuk mengirim beberapa pekerja Cores Yard ke Grand Peace Palace untuk memperbaiki halaman dan dinding orang tua itu. Lagi pula, dia tidak pandai dalam pekerjaan konstruksi batu dan kayu semacam ini. Itu biasanya dilakukan oleh Cores Yard. Setelah menjelaskan masalah ini, dia kembali ke Storm Yard. Baru saja dia memasuki halaman, dia melihat beberapa murid berdiri di bawah pohon beringin di halaman. Mereka mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Dia tidak memperhatikan mereka dan langsung berjalan ke kamarnya. Saat dia berjalan ke pintu, Ni Hao disebelah membuka pintu dan menyapanya. Kakak Ji, bagaimana lukamu? Saya telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Saya benar-benar sembuh sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum padanya. Ni Hao memandang murid-murid di bawah pohon beringin dan berkata kepada Ji Tian Xing dengan ekspresi serius. Kakak Ji, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Sesuatu terjadi di Gunung Naga. Gunung Naga. Sesuatu telah terjadi. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Matanya mengungkapkan sedikit kebingungan. Kami memenangkan kompetisi. Sudah tujuh hari, Sekte Tian Jian seharusnya mengembalikan Gunung Naga kepada kami. Apa yang bisa terjadi? Ni Hao menjelaskan dengan ekspresi serius, Sekte Tian Jian menepati janji mereka. Mereka mengevakuasi semua orang dalam dua hari dan mengembalikan Gunung Naga. Dalam beberapa hari terakhir, diakon Sekte telah membawa sejumlah besar pekerja-pekarangan pekerjaan ke Gunung Naga. Mereka mulai mengambil alih Gunung Naga. Namun, baru kemarin, sekelompok pekerja core siart yang bertugas di pertambangan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Pada titik ini, Ni Hao mengerutkan kening. Nada suaranya berat. Sepuluh murid pekerjaan serabutan menghilang tepat di depan mata semua orang. Semua orang curiga bahwa Sekte Tian Jian yang melakukannya. Bagaimanapun, mereka kalah bersaing. Mereka pasti menyimpan dendam. Berita telah menyebar ke seluruh Sekte. Semua orang di Gunung Naga dalam keadaan panik. Para pekerja core siar tidak berani memasuki gunung. Saya mendengar bahwa Master Sekte sangat marah ketika mendengar berita itu. Dia mengirim kakak senior Yun Yao dan tetua Sekte luar untuk menyelidiki masalah ini. Aku baru saja melihat kakak senior pergi ke Pena Tuwacu. Dia seharusnya mendiskusikan masalah ini dengan Pena Tuwacu sekarang. Ji Tian Xing punya rencana di benaknya. Dia samar-samar merasa bahwa insiden di Gunung Naga ini akan menyebabkan badai lagi. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ni Hao terkejut. Dia dengan cepat bertanya, Kakak Ji, apa yang kamu lakukan? Aku akan melihat apa yang terjadi. Ji Tian Xing dengan cepat berjalan keluar dari halaman badai dan berjalan menuju istana tempat tinggal Chu Huai San. 206 Ji Tian Xing sekarang adalah sosok berpengaruh di Sekte luar, dan dengan token Pilar Langit, dia bisa bergerak bebas di dalam Sekte Pilar Langit. Dia memasuki istana tempat tinggal Chu Huai San, dan ketika dia masih di luar, dia mendengar suara Chu Huai San dan Yun Yao datang dari dalam istana. Melapor ke tetua Chu, murid Ji Tian Xing meminta audiensi, lapornya sambil menangkupkan tangannya di pintu masuk istana. Chu Huai San jelas terkejut, tapi dia langsung berkata dengan lantang, Masuk. Ji Tian Xing melangkah ke istana dan melihat tiga orang di dalamnya. Selain Yun Yao dan Chu Huai San, Han Kyu Seng juga hadir. Melihat dia datang, Chu Huai San bertanya dengan nada prihatin, Ji Tian Xing, apakah kamu sudah sembuh dari lukamu? Yun Yao dan Han Kyu Seng juga menatapnya, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Ji Tian Xing menganggup dan menangkupkan tangannya, Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Chu. Murid ini telah mengasingkan diri selama tujuh hari untuk pulih dari luka saya. Bagus, Chu Huai San sedikit menganggup, apakah kamu punya sesuatu untuk dilaporkan? Atau, apakah Anda memerlukan sumber daya budidaya? Ji Tian Xing buru-buru menjelaskan, Penatua Chu, murid ini mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Gunung Naga, jadi saya datang untuk melihat apakah saya dapat melakukan sesuatu untuk membantu. Chu Huai San mengungkapkan senyum puas, Itu bagus. Gunung Naga awalnya milik sekte luar, dan Anda adalah panutan dari murid sekte luar. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Gunung Naga, jarang bagi Anda untuk mengambil inisiatif untuk berbagi beban sekte kami. Han Kyu Seng juga mengangguk setuju, seperti kata pepatah, Semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Ji Tian Xing, karena Anda mengambil inisiatif untuk peduli tentang masalah ini, Anda pasti akan dapat mengambil tanggung jawab besar di masa depan. Petik 2 Menghadapi pujian Chu Huai San dan Han Kyu Seng, Ji Tian Xing buru-buru mengucapkan beberapa kata kesopanan. Selanjutnya, Chu Huai San dan Yun Yao terus membahas masalah Gunung Naga. Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, berita yang telah beredar di sekte adalah bahwa 10 murid pekerjaan serabutan yang menambang urat biji telah hilang. Sebenarnya, setelah apa yang terjadi kemarin, pemimpin sekte telah memerintahkan dua diaken yang ditempatkan di Gunung Naga untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Namun, kedua diaken itu juga hilang. Bahkan sekarang, masih belum ada jejak mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Mendengar ini, Ji Tian Xing tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Jika hanya 10 murid pekerjaan serabutan yang hilang, itu bukan masalah kecil, tapi juga bukan masalah besar. Namun, dua diaken yang ditempatkan di Dragon Mountain juga menghilang. Hal ini telah menjadi sangat serius. Tetapi siapapun yang dapat mengambil posisi diaken di sekte pilar langit membutuhkan kekuatan setidaknya pada tingkat pertama tahap inti asal. Ada sangat sedikit ahli Yuan Dan, dan masing-masing dari mereka mampu memikul tanggung jawab yang besar. Dan setelah kecelakaan Long San, dua diaken hilang sekaligus. Bagi sekte pilar langit, ini bukan hanya pukulan dan kerugian besar, tapi juga provokasi yang tak tertahankan. Jika ini benar-benar perbuatan sekte Tianjian, sekte pilar langit pasti tidak akan menelan kemarahan mereka. Mereka pasti akan mencari keadilan. Setelah itu, Chu Huaisan memperkenalkan beberapa informasi sebelum dan sesudah kejadian, memungkinkan semua orang untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah Gunung Naga. Setelah memahami situasi Gunung Naga, Chu Huaisan dan Yun Yao memutuskan untuk berangkat dan pergi ke Gunung Naga untuk melakukan penyelidikan di tempat. Lagi pula, mereka masih belum bisa membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang mereka miliki saat ini. Mereka tidak dapat menentukan siapa sebenarnya yang melakukan ini. Melihat Chu Huaisan dan Yun Yao hendak berangkat, Jitian Sing buru-buru berkata, Tetua Chu, murid ini meminta untuk pergi bersamamu. Aku dapat berkontribusi sedikit untuk sekte ini. Chu Huaisan langsung mengerutkan kening dan sedikit ragu. Jitian Sing, lukamu baru saja sembuh, jadi tidak cocok bagimu untuk keluar. Apalagi, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Aku khawatir itu bukan risiko kecil. Baginya, Jitian Sing sekarang adalah jenius nomor satu pelataran luar, jenius elit pelataran dalam masa depan, dan landasan sekte. Dia tidak ingin Jitian Sing mengambil risiko apapun. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi pelataran luar. Namun, Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Elder Chu, junior brother Tian Sing sebelumnya membantu saya menyelesaikan misi yang diberikan oleh Master Sekte kepadanya. Dia bahkan menerima hadiah dari Master Sekte. Gunung Naga adalah wilayah Sekte kita. Kali ini, kita akan pergi ke Gunung Naga untuk menyelidiki. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Biarkan dia ikut dengan kita. Sejak Yun Yao berbicara, kata-katanya samar-samar mengungkapkan pikiran dan niat Master Sekte itu. Tentu saja, Chu Huaisan tidak keberatan. Itu bagus. Jitian Sing bersedia berbagi kekhawatiran kita. Kita tidak bisa menolak niat baiknya. Chu Huaisan menganggup dan memimpin Jitian Sing keluar dari aolah utama. Kemudian, mereka bertiga mengendarai binatang roh terbang mereka dan terbang tinggi ke langit, bergegas menuju Gunung Naga. Chu Huaisan mengendarai binatang rohnya sendiri, burung api, sementara Jitian Sing dan Yun Yao menunggangi binatang rohnya, burung bangau bermah kota merah. Dalam waktu kurang dari dua jam, kedua makhluk roh itu terbang sejauh 300 mil dan mendarat di puncak Gunung Naga. Platform pengamatan naga di puncak gunung masih sama seperti delapan hari yang lalu. Tanahnya masih penuh lubang dan retakan yang tidak diperbaiki oleh siapapun. Chu Huaisan memimpin Jitian Sing dan Yun Yao di sepanjang jalur batu biru di tengah gunung. Mereka ingin memasuki perut gunung untuk menyelidiki. Jitian Sing awalnya berpikir bahwa setelah Sekte Pilar Langit mengambil kembali Gunung Naga, mereka pasti akan menanam lebih banyak tumbuhan dan membangun kembali kebun tumbuhan, memulihkan Gunung Naga ke penampilan aslinya yang indah. Namun, di sepanjang jalan, dia hanya melihat beberapa tim pekerja serabutan membuka beberapa kebun tumbuhan di gunung dan menanam beberapa tumbuhan yang memiliki masa pertumbuhan lebih pendek. Tidak lama kemudian, dia mengikuti Chu Huaisan ke dalam gua di tengah gunung dan tiba di kedalaman gunung. Ketika dia tiba di area urat biji, dia melihat bahwa sebagian besar murid sambilan sibuk menambang urat biji. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan bertanya pada Chu Huaisan, Penatua Chu, setelah sekte kita mengambil alih Gunung Naga, bukankah kita harus membangun kembali kebun herbal dan mengembalikannya ke tampilan aslinya. Chu Huaisan tersenyum dan menjelaskan, Gunung Naga telah rusak sedemikian rupa. Jika sekte kami ingin membangun kembali dan memperbaikinya, tidak hanya akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan, tetapi juga akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, akan ada 3 kompetisi lagi di Gunung Naga. Sekte kita mungkin tidak selalu bisa menang. Setelah Gunung Naga diambil oleh Sekte Tianjian, bukankah upaya sekte kita untuk membangun kembali Gunung Naga akan dimanfaatkan oleh Sekte Tianjian? Jitian Sing tiba-tiba mengerti. Pantas saja Sekte Pilar Langit tidak membangun kembali Gunung Naga. Dia berkata dengan sedikit khawatir, bahkan jika sekte kita tidak berusaha untuk membangun kembali Gunung Naga, apa perbedaan antara kita dan Sekte Tianjian? Chu Huaisan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja ada perbedaan. Sekte Tianjian dengan ceroboh menggali sumber daya dan dengan ceroboh menghancurkan urat roh Gunung Naga. Meskipun Sekte kami juga menggali sumber daya, kami tidak akan segila Gunung Naga. Sebaliknya, kami memiliki rencana untuk menggali dan melindungi Gunung Naga sampai batas tertentu. Selain itu, meskipun Gunung Naga adalah tanah urat roh yang berharga, ada banyak urat roh semacam itu di alam kuno bintang. Bahkan jika Gunung Naga benar-benar hancur suatu hari nanti, Sekte kami hanya dapat menemukan pembuluh darah roh lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Chu Huaisan, Jitiansing memahami sikap Sekte Pilar Langit dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Pada saat ini, Chu Huaisan juga memerintahkan dia dan Yun Yao, aku akan memeriksa lokasi penambangan lainnya dan bertemu dengan para diaken yang ditempatkan di Gunung Naga. Kalian berdua pergi bersama dan selidiki lokasi kejadian. Lihat apakah kalian dapat menemukan petunjuk. 207 Setelah berpisah dengan Chu Huaisan, Jitiansing dan Yun Yao melanjutkan perjalanan mereka ke kedalaman urat biji. Cahaya ditambang redup, dan hanya ada satu lentera batu setiap beberapa puluh meter di dinding batu di kedua sisinya. Tanah dan dinding gua terbuat dari batu berwarna coklat tua, dengan lapisan biji yang terkadang terlihat di beberapa area. Biji ini berwarna-warni dan mengandung lima elemen rohki, yang hanya bisa terbentuk setelah pertumbuhan ribuan tahun. Pengrajin dari Aula Pemurnian Sekte Pilar Langit akan memurnikan biji yang mereka tambang, memurnikannya menjadi kiroh lima elemen yang lebih murni dan bahan untuk menempas senjata dan peralatan. Selain itu, beberapa permata juga akan muncul di beberapa area urat biji dengan kemurnian yang relatif tinggi. Permata ini mengandung spirit ki lima elemen yang kaya, yang dapat digunakan oleh seniman bela diri untuk kultivasi, menyiapkan susunan, atau menyempurnakan alat. Singkatnya, urat biji adalah sumber daya yang sangat penting bagi sekte tersebut. Untuk menambang urat biji di bawah Gunung Naga, sekte Pilar Langit pernah menggali ratusan terowongan tambang yang dalam dan tenang. Setelah sekte Tian Jian mengambil alih Gunung Naga, mereka mulai menggali lebih banyak lagi, meningkatkan jumlah terowongan tambang menjadi hampir 200 dan masuk lebih dalam ke bawah tanah. Banyak terowongan tambang yang terhubung satu sama lain, menciptakan banyak persimpangan yang serumit labirin. Untungnya, Chu Huaisan telah memberi Yun Yao peta terowongan tambang, jadi mereka berdua tidak akan tersesat di pertigaan yang tak ada habisnya. Setelah satu jam, keduanya berjalan menyusuri terowongan tambang yang gelap dan berkelok-kelok selama lebih dari belasan mil dan akhirnya tiba di lokasi kejadian. Ini adalah ujung terowongan tambang, ruang terbuka dengan radius hampir 100 meter, seperti aolah yang luas dan gelap. Lapisan biji terlihat jelas di dinding gua. Di antara setiap lapisan biji ada lapisan batu setebal 7 hingga 8 meter, sedangkan setiap lapisan biji setebal lebih dari 3 meter dan diisi dengan biji warna-warni. Yun Yao melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, pada saat kejadian, sekelompok 10 murid pekerjaan serabutan sedang menambang biji di daerah ini. Ji Tian Xing melihat sekeliling sebentar dan melihat banyak biji yang berserakan, serta beberapa kapak dan keranjang bambu di ruang terbuka tidak jauh dari sana. Keranjang bambu juga berisi sejumlah kecil biji yang jelas baru ditambang. Ada juga beberapa jejak penggalian pada lapisan biji di dinding batu. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum menyelidiki. Meskipun 10 murid pekerjaan serabutan itu tidak memasuki sekte luar, mereka semua seharusnya berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam energi sejati. Pada saat kejadian, mereka seharusnya tersebar di pertambangan area ini. Bahkan jika seorang ahli tiba-tiba menyerang, tidak mungkin menangkap mereka semua dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Kakak tertua, mari kita cari dengan hati-hati. Kita seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk di sekitar sini. Yun Yao mengangguk setuju dengan analisisnya. Keduanya menyebar dan mulai menyelidiki dari kedua ujung gua. Mata mereka tajam saat mereka mencari jejak. Tidak lama kemudian, Ji Tian Xing menemukan beberapa petunjuk dan menemukan banyak jejak pertempuran. Di dinding batu dan di beliung yang dilemparkan ketumpukan biji, ada jejak pedang dan pedang. Yun Yao juga membuat penemuan yang sama. Dia menemukan banyak jejak pertempuran. Setelah mereka berdua berkomunikasi satu sama lain, mereka secara samar menganalisis beberapa petunjuk. Dari bekas-bekas pertarungan yang tersisa di dalam gua, pertarungannya tidak sengit. Itu sangat singkat dan berakhir dengan sangat cepat. Ini berarti bahwa kekuatan si pembunuh jauh melampaui alam energi sejati, dan ada lebih dari satu dari mereka. Itulah mengapa mereka dapat menangkap ke sepuluh murid pekerjaan serabutan begitu cepat. Dari jejak pertempuran di dalam gua dan aura energi sejati yang tersisa, pembunuhnya seharusnya berada di alam pemahaman mistik. Pada titik ini, Ji Tian Xing sudah memiliki rencana di benaknya. Dia samar-samar menebak bahwa insiden ini kemungkinan besar dilakukan oleh Sekte Tian Jian. Namun, setelah hening sejenak, Yun Yao tiba-tiba mengatakan penemuan lain. Junior Brother Tian Xing, saya baru saja mendeteksi aura klan iblis di gua ini. Para ahli dari klan iblis pernah ke sini sebelumnya. Apa? Aura klan iblis? Ji Tian Xing tercengang. Dia mengerutkan alisnya dan matanya dipenuhi keraguan. Sebelumnya, dia telah membantu Yun Yao dalam menjalankan misi dan bergandengan tangan untuk masuk ke gua iblis. Dia tahu bahwa Yun Yao memiliki garis keturunan dari tubuh suci roh surgawi, jadi dia sangat peka terhadap aura berbagai ras. Karena Yun Yao telah mendeteksi aura klan iblis di dalam gua dan memastikan bahwa para ahli klan iblis pernah ke sini sebelumnya, tentu saja, dia mempercayainya tanpa keraguan. Dia hanya merasa bingung. Dia merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin rumit, dan kebenaran semakin membingungkan. Bukankah sekte Tian Jian yang melakukan ini? Mengapa klan iblis datang ke sini? Mereka seharusnya tidak menargetkan gunung naga. Lalu apa yang ingin mereka lakukan? Yun Yao juga mengerutkan alisnya dan tampak bingung. Keduanya merenung sejenak, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, Yun Yao menyarankan, menilai dari jejak yang ditinggalkan di sini, 10 murid pekerjaan serabutan tidak mati di sini. Mereka seharusnya dibawa pergi oleh si pembunuh. Ayo lanjutkan menjelajahi gua dan lihat apakah kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan mengikutinya keluar dari gua. Mereka terus berjalan menuruni terowongan di dinding gua. Terowongan ini bahkan lebih gelap dan sedikit sempit. Ji Tian Xing melihat peta terowongan dan memastikan bahwa terowongan ini baru saja digali oleh sekte Tian Jian kurang dari 2 tahun yang lalu. Mereka berdua berjalan di sepanjang terowongan untuk sementara waktu. Yun Yao mendeteksi aurak klan iblis lagi, dan dia juga menemukan beberapa jejak halus. Tampaknya masalah ini sangat mungkin terkait dengan klan iblis. 10 murid pekerjaan serabutan yang ditangkap seharusnya diambil dari sini. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Ji Tian Xing dan Yun Yao terus bergerak lebih dalam ke dalam gua di sepanjang terowongan. Sepanjang jalan, mereka berdua terus menemukan jejak dan petunjuk yang berhubungan dengan klan iblis dan para murid pekerja serabutan. Setelah sekitar 1 jam, keduanya telah pergi beberapa ribu meter di bawah tanah. Terowongan yang baru digali ini juga berakhir. Mereka diblokir oleh tebing hitam pekat di depan mereka. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di tepi tebing, melihat sekeliling dengan tajam. Di belakang mereka berdua ada gua yang luas, yang juga merupakan ujung terowongan dan tempat pengumpulan biji. Di depan mereka ada tebing yang lebarnya sekitar 100 meter. Bagian bawah tebing itu gelap gulita dan tak berdasar. Melihat ini, keduanya menunjukkan ekspresi bingung dan saling berbisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ada tebing jauh di bawah tanah. Terowongan Tian Jian Sekte yang baru digali diblokir oleh tebing di sini. Jika kami tidak datang untuk menyelidiki, saya khawatir tidak ada yang akan datang ke sini. Junior Brother Tian Xing, masih ada aura klan iblis di sini. Sepertinya bukan sisa-sisa. Auranya agak berat. Aku curiga klan iblis bersembunyi di sini. Kita harus berhati-hati. Saat Yun Yao mengingatkan Ji Tian Xing untuk berhati-hati, beberapa bayangan hitam tiba-tiba keluar dari gua yang luas di belakang mereka berdua. Sebanyak lima bayangan hitam keluar dari kegelapan dan diam-diam bergegas menuju mereka berdua. Tubuh mereka meledak dengan cahaya merah darah pekat dan niat membunuh. Pada saat itu, Yun Yao langsung waspada. Cahaya dingin melintas di telapak tangannya, dan pedang berharga muncul. Saudara muda Tian Xing, hati-hati. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bayangan hitam. Dia melambaikan tangannya dan memotong lima sinar pedang yang menyelaukan. 208. Desir, 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 desir. Lima sinar pedang menyelaukan ditembakkan ke arah lima sosok dalam kegelapan. Pemimpin dari lima sosok hitam itu adalah seorang wanita dengan sosok menggerahkan. Dia akrab dengan Yun Yao dan Ji Tian Xing. Dia langsung mengaktifkan teknik iblisnya dan mengubah telapak tangannya menjadi sepasang tangan berdarah raksasa. Dia menamparkan lima kilau pedang. Hanya serangkaian ledakan teredam yang dapat terdengar saat lima balok pedang semuanya hancur berkeping-keping, seolah-olah telah runtuh. Melihat pemandangan yang akrab ini, ekspresi Ji Tian Xing dan Yun Yao sedikit berubah. Kilatan niat membunuh melintas di mata mereka. Iblis, kamu lagi. Teriak Yun Yao marah dengan wajah beku. Dia mengayunkan pedangnya ke pemimpin iblis wanita. Ji Tian Xing juga mengeluarkan pedang naga hitamnya dan menerkam empat sosok hitam di belakang iblis wanita dengan tatapan membunuh. Keempat sosok itu sangat tinggi dan kuat. Mata mereka berwarna merah gelap dan dikelilingi oleh kabut hitam dan aura iblis. Mereka jelas penjaga iblis. Ji Tian Xing telah bertarung dengan penjaga iblis ini di Gua Iblis. Dia tahu bahwa mereka semua berada di alam pencerahan mistik. Desir, 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 desir. Dia mengayunkan pedang naga hitamnya dengan sekuat tenaga dan menebas empat sinar pedang yang menyelaukan ke arah empat penjaga iblis. Empat penjaga iblis dengan cepat melakukan serangan balik dan memblokir empat sinar pedang. Target mereka sangat jelas. Mereka mengabaikan Yun Yao dan menyerang Ji Tian Xing dengan pedang dan pedang mereka. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dikepung dan diserang oleh empat penjaga iblis. Di sisi lain, Yun Yao juga bertarung dengan Blood Moon Infanta. Pertarungan mereka begitu sengit sehingga menyebabkan angin kencang bertiup di dalam gua. Keduanya adalah pakar Origin Core Realm. Setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Setelah bertukar selusin gerakan, mereka pindah ke sudut gua, jauh dari Ji Tian Xing dan empat penjaga iblis. Gelombang kejut dari pertempuran antara mereka berdua membentuk hembusan angin kencang, meniup pasir dan bebatuan di dalam gua ke udara dan memercikkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Bang Bang! Blood Moon Infanta mengayunkan tangannya yang berdarah ke arah Yun Yao, tapi Yun Yao mengelak. Tangannya yang berdarah menghantam dinding batu yang keras, meninggalkan dua cetakan tangan seukuran bak cuci di dinding batu. Retakan padat muncul di sekitar cetakan tangan raksasa itu, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Sua! Yun Yao mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Putri Komando Bulan Darah, tetapi Putri Komando Bulan Darah menghindarinya. Cahaya pedang putih sepanjang dua meter menebas dinding batu, menciptakan celah besar dan menerbangkan batu yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya bertarung bola balik, dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di sisi lain, Jitiansing dikepung oleh empat penjaga iblis. Situasinya sangat berbahaya. Meskipun dia berada di LV 1 Alam Tongsuan dan menggunakan pedang naga hitam, dia masih tidak dapat menangkis serangan penjaga klan iblis. Bagaimanapun, penjaga klan iblis semuanya berada di LV 4 dari Alam Tongsuan, dan mereka juga mengembangkan teknik sabre yang memungkinkan mereka untuk menyerang bersama. Mereka berempat maju dan mundur dengan tertib. Semua jenis serangan kekerasan muncul satu demi satu. Mereka seperti gelombang badai yang bisa menenggelamkannya kapan saja. Pertempuran ini bahkan lebih berbahaya dan sulit daripada saat dia melawan Hang Chen. Dia tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang naga hitam dan menggunakan teknik pedang bintang terbang. Seribu pisau bulu. Jitiansing berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang dan melepaskan sembilan lampu pedang emas ke arah empat penjaga klan iblis. Desir, desir, desir. Sembilan lampu pedang menusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menusuk 200 kali dalam satu tarikan napas, dan cahaya kemasan yang menyilaukan meledak. Dengan dia sebagai pusatnya, radius 10 meter diselimuti oleh cahaya pedang emas. Sosok semua orang juga tenggelam oleh cahaya kemasan. Langkah ini memang efektif. Keempat penjaga klan iblis tidak bisa lagi menyerang. Mereka hanya bisa mati-matian bertahan melawan lampu pedang. Lampu pedang bertabrakan dengan pedang panjang dan pedang berat terus-menerus, menghasilkan suara, ding-ding dang-dang, yang tajam yang bergema keras di dalam gua. Jitiansing akhirnya merasakan sedikit tekanan. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari area yang diselimuti oleh cahaya kemasan dan menjauhkan diri dari empat penjaga klan iblis. Dalam waktu singkat lima napas, sembilan lampu pedang telah menusuk lebih dari seribu kali. Kekuatannya sangat keras. Empat penjaga klan iblis beruntung tidak mati, tetapi mereka terluka parah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Armor yang dikenakan oleh mereka berempat semuanya terpelintir dan berubah bentuk oleh sinar pedang, dan beberapa retakan muncul pada mereka. Area yang tidak dilindungi oleh armor ditembus oleh lampu pedang. Ada banyak luka berdarah, dan darah ungu tua mengalir keluar. Dalam sekejap mata, keempat penjaga klan iblis berlumuran darah ungu. Rambut mereka acak-acakan, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Untungnya, mereka melindungi kepala, dada, dan bagian vital lainnya agar tidak mati di tempat. Kalau tidak, mereka akan menjadi mayat. Bajingan sialan. Bunuh dia. Potong dia menjadi daging cincang. Empat penjaga klan iblis meraung dengan marah. Mereka sama sekali tidak peduli dengan luka mereka. Mereka memegang pedang panjang dan pedang berat mereka. Mereka menerkam Jitiansing. Jitiansing berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang dan melepaskan jurus kedua dari teknik pedang bintang terbang. Serangan guntur angin. Dua lampu pedang emas menebas dengan gila-gilaan, membunuh dua penjaga klan iblis. Cahaya keemasan bercampur dengan badai dahsyat. Itu seperti sambaran petir emas yang menghantam dua penjaga klan iblis dalam sekejap. Kabum. Dalam suara keras yang memekakan telinga, dua penjaga klan iblis dikirim terbang. Darah bercecaran di sekujur tubuh mereka, seolah-olah ada hujan darah. Sebuah lubang dalam seukuran tangki air terbentuk di tanah berbatu. Potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Jitiansing menangani dua penjaga klan iblis dalam satu gerakan. Mereka terluka parah dan muntah darah. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Namun, masih ada dua penjaga klan iblis. Mereka meledak dengan aura pembunuh berwarna merah darah dan menyerangnya dengan sembrono untuk membalaskan dendam rekan mereka. Melihat adegan ini, Jitiansing mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan langkah ketiga dari teknik pedang bintang terbang. Setelah aku menguasai Crimson Dragon Flash, aku belum benar-benar menggunakannya dalam pertarungan. Kalian tepat untukku berlatih. Pikiran ini melintas di benaknya. Dia segera membuat gerakan khusus dengan tangannya, menggambar lintasan misterius. Dia mengaktifkan kekuatan inti sejati di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorong ke depan. Pedang emas sepanjang 2 meter keluar dari telapak tangannya. Itu membawa api emas yang menyilaukan. Seperti bayangan naga, itu menyerang dua penjaga klan iblis. Crimson Dragon Flash ini tidak hanya kuat, tetapi juga berfokus pada kecepatan. Ketika Crimson Dragon Flash dilatih ke level tinggi, itu akan melintas seperti aurora, membuat musuh tidak punya waktu untuk bereaksi atau menghindar. Bang! Dalam suara teredam, Crimson Dragon Flash dengan keras menghantam dua penjaga klan iblis. Tubuh tinggi dan kokoh dari dua penjaga klan iblis tampak sangat kecil dan lemah di bawah nyala api kemasan dari Crimson Dragon Flash. Tanpa diragukan lagi, dua penjaga klan iblis juga dikirim terbang. Hujan darah menyembur dari tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Jitiansing menggunakan tiga jurus teknik pedang tertinggi berturut-turut dan akhirnya mengalahkan empat penjaga klan iblis. Dia akan mengejar mereka dan membunuh empat penjaga klan iblis. Dia ingin melenyapkan mereka sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Blood Moon Infanta bergegas mendekat. Wus! Dia berubah menjadi kabut hitam energi iblis dan menyapu empat penjaga klan iblis yang berlumuran darah dan terluka parah dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia berbalik dan melarikan diri dengan empat penjaga klan iblis. Yang mengejutkan Jitiansing dan Yun Yao adalah dia benar-benar melompat dari tebing secepat kilat. 209. Jitiansing dan Yun Yao terkejut saat mereka melihat Putri Komando Bulan Darah melompat dari tebing. Keduanya bingung. Mengapa Putri Komando Bulan Darah melompat dari tebing untuk melarikan diri? Dasar tebing itu gelap gulita dan tak berdasar, dan mereka tidak tahu bahaya macam apa yang tersembunyi di sana. Karena Putri Komando Bulan Darah melompat dari tebing untuk melarikan diri dengan sangat tegas, mungkinkah dia mengetahui situasi di bawah tebing dengan sangat baik? Atau apakah dia dipaksa mundur lagi dan lagi oleh Yun Yao, jadi dia panik dan tidak tahu harus kemana? Jitiansing mengerutkan kening dan sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengejar iblis wanita itu atau tidak. Yun Yao mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya dan melompat dari tebing. Meskipun pergelangan tangannya dicengkram oleh tangan ramping Yun Yao, dia tidak bisa menahan perasaan aneh dan riak di hatinya. Tapi dia ditarik oleh Yun Yao untuk melompat dari tebing. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal acak. Pikirannya dipenuhi dengan kejutan dan kekhawatiran. Ya Tuhan, kakak sulung menarikku untuk melompat dari tebing. Kami berdua tidak bisa terbang. Jika kita mengejar iblis wanita itu dengan sekuat tenaga, bukankah kita akan kehilangan nyawa kita? Pada saat yang sama ketika pikiran ini muncul di benaknya, dia dan Yun Yao terus-menerus turun dalam kegelapan, jatuh dari tebing dengan kecepatan yang sangat cepat. Yun Yao tampaknya telah merasakan pikirannya dan menggunakan teknik transmisi suara rahasia untuk mengatakan kepadanya, Saudara Muda Tian Xing, jangan panik. Saya memiliki sayap angin api, jadi kita akan baik-baik saja. Saat suaranya jatuh, dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan jepit rambut diok putih dari sanggul rambutnya. Sejak pertama kali Jitian Xing bertemu Yun Yao, dia telah memakainya. Jepit rambut itu sangat indah dan indah, dengan ukiran burung terbang yang hidup di ujungnya. Di masa lalu, Jitian Xing hanya berpikir bahwa jepit rambut ini sangat indah dan sangat cocok dengan temperamen Yun Yao. Itu membuatnya terlihat sangat cantik dan dunia lain seperti peri. Tapi dia tidak menyangka jepit rambut ini sebenarnya adalah alat ajaib. Ketika Yun Yao menuangkan trukor energinya yang tak terbatas ke dalam jepit rambut, itu langsung menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Suara mendesing. Burung yang terukir di jepit rambut itu tampak hidup dan langsung merasuki tubuh Yun Yao. Bola cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Sepasang sayap ini seperti sayap burung dewa. Sayap kiri berwarna merah seperti api, sedangkan sayap kanan berwarna putih seperti salju. Itu sangat indah dan mempesona. Yun Yao dengan lembut mengepakkan fiery wind wings miliknya dan berhenti jatuh, memperlambat kecepatan jatuhnya mereka. Baru saat itulah Ji Tian Xing menjadi tenang. Dia menatap wind and fire wingsnya dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi iri. Yun Yao mencari-cari jejak blood moon infanta dengan matanya yang tajam, jadi dia tidak memperhatikan tatapannya. Bagian bawah tebing gelap gulita seperti tinta, tanpa sedikit pun cahaya. Tebingnya juga sangat curam, hampir lurus sempurna. Yun Yao mengepakkan fiery wind wings dan berputar di udara untuk beberapa saat, tapi dia masih tidak melihat blood moon infanta. Apakah dia jatuh ke dasar tebing? Bukankah dia akan jatuh ke kematiannya? Mustahil. Dia adalah infanta dari klan iblis dan memiliki banyak harta. Yun Yao menganalisis dalam diam. Kemudian dia terus jatuh bersama Ji Tian Xing dan terbang menuju dasar tebing. Pergelangan tangan kiri Ji Tian Xing dicengkeram olehnya. Tubuhnya tidak seimbang, jadi tanpa sadar dia mengulurkan tangan kanannya dan memeluk lengannya dengan kedua tangannya. Postur ini sedikit intim, yang pasti membuat imajinasi orang menjadi liar. Tapi saat ini, mereka berdua berada di dasar tebing, melayang di udara yang gelap. Tak satu pun dari mereka memperhatikan ini. Atau mungkin, mereka berdua menyadarinya, tetapi mereka diam-diam berpura-pura tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, Yun Yao dan Ji Tian Xing jatuh hampir seribu meter dan akhirnya mendarat di dasar tebing. Kaki mereka menginjak tanah berbatu. Lingkungannya gelap seperti tinta, itu sangat sunyi, dan udaranya sedikit suram dan dingin. Setelah mendarat, Ji Tian Xing melepaskan lengan Yun Yao dan melihat sekeliling untuk mengamati. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di lingkungan yang gelap ini, dia bisa melihat dengan jelas dalam jarak 20 meter darinya. Selain matanya, dia juga bisa menggunakan jiwanya untuk merasakan dan menjelajahi lingkungan sekitar. Perasaan jiwanya baru saja lahir, jadi masih sangat lemah. Dia hanya bisa merasakan dalam radius 10 meter. Kekuatan Yun Yao lebih kuat, dan jiwanya juga lebih kuat. Dia bisa menjelajah dalam radius 100 meter. Keduanya diam-diam menjelajahi lingkungan sekitar. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan sekitarnya sangat sunyi. Di area yang gelap dan asing ini, keduanya tidak bergerak secara terpisah untuk menghindari bahaya yang tidak terduga. Tak lama kemudian, 15 menit berlalu, dan keduanya sudah menjelajahi dasar tebing dengan jelas. Ini adalah ruang terbuka dengan radius hampir 1000 meter. Tanahnya terbuat dari batu keras, dan ada banyak pecahan batu berserakan. Selain mereka berdua, tidak ada yang lain di ruang terbuka. Juga tidak ada jejak Infanta of the Blood Moon. Yun Yao dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada aura Infanta bulan darah di sini. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia menebak hasilnya. Saudara muda Tian Xing, tidak ada aura Infanta bulan darah di sini. Dia belum pernah ke sini. Ji Tian Xing terkejut. Dia bertanya dengan tak percaya, jadi, dia sudah kabur. Tapi kami melihatnya melompat dari tebing dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah dia melompat ke udara dan meninggalkan tempat ini? Bagaimana mungkin? Kamu benar. Yun Yao menganggup dan menjelaskan, dia benar-benar melarikan diri di udara. Meskipun ini tidak terbayangkan, dia bisa melakukannya. Dia pasti menggunakan payung jaring asap. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, payung jaring asap. Ya, itu adalah senjata sihir kelas asal surgawi. Yun Yao sedikit menganggup dan menjelaskan dengan nada tenang, itu adalah benda suci dari suku iblis. Itu memiliki efek yang sangat kuat. Dalam seratus tahun terakhir, imam besar suku iblis telah menyelinap ke sekte kami beberapa kali. Setelah ditemukan oleh tetua sekte kami, dia dapat melarikan diri dengan selamat. Itu karena harta karun ini, payung jaring asap. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika tebakanku benar, infanta bulan darah telah melarikan diri dari gunung naga dan jauh dari tempat ini. Huh, sayang sekali. Dia kabur lagi. Ji Tian Xing menghela nafas dengan wajah penuh penyesalan. Yun Yao berkata dengan wajah tenang, tidak apa-apa. Kita akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, kakak senior, jejaknya berakhir di tepi tebing. Aura suku iblis yang tersisa ditambang seharusnya sengaja ditinggalkan oleh infanta bulan darah. Dia pasti sengaja memancing kita ke tepi tebing dan menyergap kita di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali ke jalan kita datang dan bertemu tetuacu? Yun Yao menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat area gelap di depan mereka. Dia berkata dengan nada tenang, tempat ini aneh. Ikuti aku. Ji Tian Xing tidak tahu alasannya, jadi dia segera mengikutinya. Setelah berjalan sekitar 100 meter, mereka tiba di depan tembok batu. Ketika mereka semakin dekat, Ji Tian Xing menemukan ada gua hitam pekat di dinding batu. Pintu masuk gua itu seperti pintu besar. Di dalam gua ada lorong gelap gulita yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Bagian ini jelas buatan manusia. Apalagi jejaknya sudah sangat tua. Setidaknya berumur beberapa ratus tahun. Ji Tian Xing segera mengerti apa maksud Yun Yao. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tipis. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tersembunyi di kedalaman gunung naga ini. 210. Di malam hari, matahari akan terbenam, dan hutan remang-remang. Di pegunungan 200 mil jauhnya dari gunung naga, kabut hitam berderap di hutan. Itu bergegas kembali ke gua iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Kabut hitam itu seperti piringan atau permukaan payung. Itu berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali berkedip, itu akan terbang beberapa ratus meter jauhnya. Setelah sekitar dua jam, kabut hitam melintasi pegunungan beberapa ratus mil dan akhirnya berhenti di hutan di kaki gunung. Desir Kabut hitam itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi payung kertas hitam. Putri Komando Bulan Darah dan empat penjaga iblis muncul di hutan entah dari mana. Keempat penjaga iblis itu berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Putri Komando Bulan Darah tidak terluka. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang payung kertas hitam dan menyimpannya. Payung kertas hitam itu segera menyusut seukuran jarum bordir dan menghilang ke telapak tangannya. Dia melangkah ke semak duri dan melambaikan tangannya untuk melepaskan beberapa kabut hitam untuk memecahkan formasi. Segera, sebuah gua yang suram muncul di semak duri. Blood Moon Commander Princes adalah yang pertama memasuki gua. Dia bergegas ke dalam gua secepat angin dan keempat penjaga iblis mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke gua iblis yang suram dan berdarah. Putri Komando Bulan Darah melewati gua yang luas dan suram dan membuka pintu batu untuk memasuki ruang rahasia yang suram. Ada genangan darah merah gelap di ruang rahasia. Patung kaisar iblis berdiri di tengah kolam darah. Hypris berdiri di samping kolam darah. Ketika dia melihat Putri Komando Bulan Darah kembali, dia bergegas untuk menyambutnya dan bertanya dengan prihatin, Putri Komandan, apa kabar? Apakah kamu terluka? Putri Komando Bulan Darah berjalan ke depan Hypris. Jarum hitam kecil terbang keluar dari ujung jari tangan kanannya. Itu adalah payung berasap. Dia mengembalikan payung berasap ke Hypris dan berkata sambil tersenyum, operasi ini berjalan lancar. Dengan payung berasap di tanganku, bagaimana Yun Yao bisa menyakitiku? Hypris menyingkirkan payung berasap dan mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Kamu sengaja meninggalkan petunjuk di terowongan tambang gunung naga dan memancing Yun Yao ke tebing. Karena operasinya berjalan lancar, mereka seharusnya sudah menemukan terowongan itu dan makam kuno itu sekarang, kan? He he, mereka pasti akan melapor ke Sekte Pilar Langit begitu mereka menemukan makam kuno itu. Pada saat itu, Sekte Pilar Langit akan mengerti mengapa Sekte Tian Jian tidak mau menyerahkan gunung naga. Mereka pasti akan mengirim sejumlah besar ahli untuk menjelajahi makam kuno dan menemukan cara untuk memecahkan susunan pelindung makam kuno. Blood Moon Infanta juga mencibir dengan puas dan memuji dengan tulus. Hypris cukup brilian untuk merancang rencana yang begitu sempurna. Susunan pelindung makam kuno adalah susunan kelas asal surgawi. Baik Sekte Tian Jian maupun kita tidak dapat menghancurkan susunan itu. Hanya Sekte Pilar Langit yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika saatnya tiba, para ahli dari Sekte Pilar Langit akan pergi untuk menghancurkan formasi makam kuno. Sekte Pilar Langit pasti akan kosong dari kekuatan dan lemah dalam pertahanan. Kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Sekte Bantalan Langit dan menyelamatkan Yang Mulia Kaisar Iblis. Selain itu, setelah orang-orang dari Sekte Pilar Langit menghancurkan formasi makam kuno, kami akan membuat mereka lengah dan mengambil harta di makam kuno. Hehehe, ini benar-benar rencana yang brilian untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Selanjutnya, kita tinggal duduk manis dan menuai keuntungan. Hai Prius tersenyum dengan tenang dan berkata dengan rendah hati, meskipun rencanaku brilian, itu juga karena kontribusi Infanta. Jika Infanta tidak pergi ke Sekte Tian Jian secara pribadi dan menangkap Randong Lai, bagaimana saya bisa mengetahui rahasia gunung naga dan mengetahui tentang makam kuno berusia seribu tahun? Blut Moon Infanta mengangguk sambil tersenyum dan berkata, karena itu masalahnya, setelah rencana kita berhasil dan kita menyelamatkan Yang Mulia Kaisar Iblis, kita akan menjadi kontributor terbesar. Hahaha. Imam besar dan Infanta saling memandang dan mengungkapkan senyum penuh harap. Gunung naga, jauh di bawah tanah. Ji Tian Xing dan Yun Yao melewati lorong gelap dan kuno dan berdiri di atas sebuah bujur sangkar yang diaspal dengan lempengan batu hitam. Alun-alun yang memiliki radius 100 meter ini sudah kuno dan lapuk. Tanah dipenuhi parit dan retakan. Namun, keduanya tidak peduli. Mata mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka, dan wajah mereka penuh kejutan. Di belakang alun-alun, ada perisai cahaya warna-warni yang memiliki radius 1000 meter. Perisai cahaya itu seperti mangkuk raksasa yang terbalik di tanah. Itu bersinar dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona dan memancarkan aura agung dari kekuatan inti sejati. Kecemerlangan lima warna mewakili kekuatan inti sejati dari lima elemen. Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah Grand Array, Divine Array. Yun Yao juga terkejut. Dia menganggup dan berkata, Sungguh luar biasa. Sekte kami telah menguasai Gunung Naga selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak menyadari bahwa ada Array Ilahi jauh di bawah tanah. Kakak tertua, Array Ilahi tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing menarik Yun Yao dan berjalan menuju Grand Array. Keduanya berjalan melintasi alun-alun bobrok dan berhenti di depan Array Ilahi. Sebelumnya, keduanya terlalu jauh untuk melihat apa yang ada di dalam perisai cahaya lima warna. Pada saat ini, mereka berdua mengamati dari jarak dekat. Melalui Array Ilahi yang tembus pandang, mereka melihat sebuah bangunan kuno di tengah Grand Array. Batu-batu hitam yang panjangnya lima meter dan beratnya puluhan ribu kilogram membuka jalan yang hitmat. Di ujung jalan, ada tangga yang terbuat dari bebatuan hitam yang sama. Setelah delapan belas langkah, ada platform tinggi yang lebarnya hampir seratus meter. Di atas platform berdiri sebuah tablet batu raksasa setinggi seribu meter, menjulang di antara langit dan bumi. Meskipun jaraknya ratusan meter dan dipisahkan oleh lapisan Array Ilahi, mereka berdua masih bisa merasakan aura sunyi dan hitmat yang dipancarkan oleh loh batu raksasa itu. Ada beberapa kata besar yang terukir di tablet batu hitam. Kata-katanya kuno, dan pukulannya kuat dan kuat. Mereka mengungkapkan niat pedang tajam yang membubung ke langit. Jitiansing menatap tablet batu hitam raksasa itu. Sedikit kejutan melintas di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat tablet batu raksasa, dia tidak bisa tidak memikirkan tablet pedang di makam Kenshin. Kata-kata kuno di tablet batu memancarkan niat pedang yang melonjak yang memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Jantung Jitiansing berdetak kencang. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah tablet batu ini terkait dengan makam Kenshin? Meskipun dia merasa bahwa ide ini agak tidak masuk akal, hampir tidak mungkin untuk menghubungkan makam Kenshin dan tablet batu yang muncul di bawah gunung naga. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah ide ini muncul, ide itu melekat di benaknya, dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Pada saat ini, Yun Yao, yang berada di sebelahnya, berbisik, Saudara muda Tiansing, bangunan di arah ilahi ini adalah makam kuno. Jitiansing menoleh dan melihat bahwa di balik tablet batu setinggi seribu meter, memang ada sebuah makam yang sebesar istana. Makam itu berbentuk setengah lingkaran. Itu terbuat dari batu hitam besar yang beratnya ribuan kilogram. Permukaan bebatuan besar itu berbintik-bintik dan dipenuhi tanda-tanda yang tergores oleh waktu. Dia samar-samar dapat memperkirakan bahwa makam kuno yang husyuk dan bermartabat ini telah ada setidaknya selama seribu tahun. Tanpa diragukan lagi, ini adalah makam kuno berusia seribu tahun yang dilindungi oleh arah ilahi. Orang yang dimakamkan di makam kuno itu jelas bukan siapa-siapa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.